Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Prisma Atlet Kemayoran, Majen TNI Budiman menyebutkan sebanyak 6 pasien telah dipulangkan dan menjalani rawa jalan di rumah. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Rabu Petang melaporkan temuan 21 lagi kasus Omikron di Indonesia, sehingga total kasus menjadi 68 orang. 21 orang tersebut adalah pelaku perjalanan luar negeri. Kita ketemukan lagi ada 21 orang, jadi totalnya ada 68. 21 orang ini semuanya datang dari dua negeri. Paling banyak datangnya dari negara Arab Saudi, kedua Turki, dan yang ketiga dari United Arab Emirates. Jadi buat kakak-kakak Indonesia, tolong ribuan kali ini di dalam negeri saja. Karena memang risiko di luar negeri tinggi. Dan bukan hanya teman-teman bisa menjadi risiko diri sendiri, tapi kalau pangkak itu bisa juga risiko buat keluarga, petangga kita dan negara Indonesia. Ya tolong sali lagi, kami mau, agar liburan, agar hal ini nikmatilah keinggahan Indonesia, belanjakanlah uang-uang Anda di Indonesia, dan mari kita hidupi keluarga negara Indonesia yang selama ini. Bagaimana yang enam orang sudah boleh lepas perabatan, sudah boleh lawan jalan. Nah, lawan jalan itu artinya yang lima orang boleh kembali ke rumah, akan tetapi kita serah terimakan kepada kutus mas keempat untuk mengawasinya. Karena dari yang lima orang tersebut, itu mereka masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Sehingga benar-benar menyatakan aman. Dan harus bisa berinteraksi dengan... Terima kasih. Terima kasih.